Ilustrasiku sebagian besar itu menggambarkan sosok wanita dari berbagai sisi yang kugambar dari style outfitnya, senyumannya. Sebagian besar warna-warna yang kupakai kalau dilihat hasil karyaku itu menggunakan warna yang soft pastel. Saya lebih ingin memperlihatkan sisi lembut seorang wanita, tapi juga saya ingin karya saya membawa senyum ke audiens yang melihatnya. Saya Fion Anggioni, fashion illustrator. Sekarang Anda menonton Jakarta Fashion Week 35, Female Fashion Frontiers. Jadi bermula dari Instagram, sampai suatu hari aku ketemu konten dari suatu fashion illustrator di Amerika. Aku lihat dia asik ya, bisa dari gambar-gambar dia itu dia bisa kerjasama dengan berbagai brand internasional ternama. Dari situ aku tertarik terus posting gambar-gambar aku di Instagram. Suatu hari aku di-recognize sama salah satu brand ternama juga dan aku diundang untuk live painting di salah satu acara private event mereka. Bisa menjadi 100% ilustrator seperti sekarang. Ini sebuah pencapaian sih buat saya. Visi aku udah lima tahun ke depan. Tentunya aku pengen karya aku lebih berkenal di banyak orang. Aku senang banget waktu salah satu follower aku ada bilang, setiap kali aku lihat karya kakak, itu membawa senyuman ke wajahku. Aku senang banget waktu baca itu. Jadi kalau memang karya aku bisa lebih banyak membawa senyum ke wajah semua orang, itu akan menjadi suatu pencapaian yang luar biasa buat aku. Tentunya aku juga looking forward untuk kolaborasi dengan lebih banyak brand lagi, seperti misalnya Pons dengan Vion Ang. Untuk mencapai semua itu, lima tahun ke depan ini, aku akan lebih banyak memperhatikan kesehatanku. Tidak hanya kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik yang terdiri dari kesehatan badan, dan juga kesehatan kulit wajahku. Cara aku mengatasinya, salah satunya tentu dengan rajin pakai berbagai skincare. Penampilan nggak hanya dari segi outfit, tapi dari segi makeup, wajah itu kan penting. Kalau mau makeupnya bagus, otomatis pasti harus kulitnya bagus. Jadi aku banyak invest di skincare juga. Jadi aku ada pakai skincare anti-aging juga tentunya, untuk bantu aku menjaga tekstur kulit wajah, untuk mencegah kerutan-kerutan halus, karena seiring bertambahnya usia, pasti ada perubahan juga di tekstur kulit wajah. Aku jadi lebih percaya diri, waktu ketemu berbagai klien dan VIPs yang ada di event-event itu.